Yo the world, welcome back to the channel, welcome back again guys ya, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semuanya dan baik, terima kasih untuk kalian semua yang support channel ini dari awal hingga saat ini dan bagi yang baru batang, thank you sudah klik video ini jangan lupa tombol subscribe ya guys ya, supaya bisa lebih semangat lagi kita bisa bikin video buat menghibur kita semuanya seperti biasa, seperti biasa dan seperti biasa ditambah aksen, ini seperti apa? seperti biasanya open facebook, open instagram, open twitter, open ya buat semua-semua aplikasi yang bisa kita pakai untuk bisa melihat apa kelucuan-kelucuan dan apa pak pak karena akhir-akhir ini makin aneh ya saya sosial media banyak juga hal-hal yang aneh dan yang unik para-para bacot-bacot-bacot oke guys, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya kita rekat lagi video kali ini dan sebelumnya, mohon maaf jika ada kata yang salah yang saya ucapkan atau menying perasaan teman-teman semuanya saya mohon maaf guys ya, semoga kalian bisa mengerti oke, langsung saja kita ke videonya nontonlah video ini sampai selesai jangan di skip agar kamu tidak kelewatan kata-kata lucu lainnya selamat menonton apa ini anjir, apa ini anjir adih adih, kok bisa bunyi gitu ya tulangnya sampai bunyi kayak gitu kurang ajar 5 ciri hubungan yang tak bertahan lama oke dengar guys ya mengapa ada hubungan yang dapat bertahan lama tapi ada yang harus segera berpisah padahal masih seumur jagung padahal kita pingin hubungan kita lama guys ya pingin sekali untuk lama hubungan ini berikut ini ciri hubungan yang gak akan bertahan lama jika gak ada perubahan di dalamnya setiap hubungan entah itu hubungan sahabat maupun hubungan tentang percintaan tentang kasih sayang semua orang pinginnya lama guys disini saya hanya mengulih fakta tentang hubungan yang tidak bertahan lama seperti apa? simak cuman penasaran terkadang kita sulit mengenali perasaan di dalam diri saat menjumpai sosok yang kita kagumi benar-benar yakin cocok untuk dijadikan pasangan atau cuman sekedar penasaran hati-hati ya saat ingin mencari pasangan apalagi kalau berniat untuk dijadikan suami atau istri cuman penasaran jika lo datang hanya untuk penasaran tentang apa diri gue apa latar belakang gue minggu datang kalau untuk saling memperbaiki latar belakang antara kamu atau saya oke tapi hanya karena penasaran dengan saya ya lo datang mendingan gak usah dah datang tinggal dan kita jalani bareng-bareng bukan datang tinggal penasaran apa yang ada sekarang dan latar belakang saya enggak perlu cus gas 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 yang kedua gak peduli ego dia gak peduli apa ego lo kadang cinta ini ego ego antara satu sama lain ini tinggi guys entah kalau lo masih pingin setia dan pingin berlanjut lama hubungan ini tinggalkan egomu tinggalkan saat memutuskan hidup bersama apalagi suami istri yang perlu diperhatikan adalah kita gak bisa lagi bersikap egois ego yang masih dominan akan membuat pasangan gak betah dan akan mencoba mencari sosok lain kalau lo orangnya ego gak usah datang untuk apa kita saling menyayangi untuk apa kita tidak saling merubah satu sama lain untuk apa kita tidak saling menigur diam selalu dan gak usah datang datang gak usah pakai perasaan datang sebagai sahabat oke mantap tapi lo datang kalau harus ingatkan ego di antara hubungan gak usah gak usah lo datang paham gak usah dan yang berikut mudah curiga nah itu kan sudah ego curiga lagi yang gak disaat kita saling kita saling mendukung suatu hubungan entah aku sama kamu yaudah kita mendukungnya gak perlu lo curiga saya pasti jujur toh kalau dia gak jujur juga pasti akan kita tahu gak perlu lo curiga tegur dia secara baik-baik yang kenapa gini-gini kenapa lo gak hubungi aku dan kenapa gak ada kabar mulu berapa hari ini atau gini ngomong baik-baik gak perlu lo harus berbicara eh lo sama siapa kemarin dan eh kenapa-kenapa gak perlu lo percaya sepenuhnya kepasangan memang berat dan butuh proses namun bukan berarti menyuburkan kecurigaan satu sama lain orang lain berpikir mengapa aku harus bersama dengan orang yang gak percaya sama aku atau gini lo curiga sama pacar lo ya tegur dia secara baik-baik yang kenapa begini-begini ya daripada lo diam-diam terus lo ya lebih susahnya diam-diam jadi seperti ini lo sebagai orang yang disayang sama orang itu lo jaga kepercayaan dia karena dia masih cinta dan sayang lo jaga bagus-bagus gak usah lo ribetin harus seperti ini seperti itu kalau dia udah muncul kecurigaan itu menimbulkan hubungan yang sudah tidak sehat jadi jaga kecurigaan dia selagi dia masih menyayangi kamu kalau lo datang dan mudah curiga mudah curiga yaudah yang keempat banyak kebohongan nah tuh kan siapa sih yang suka dibohongi bahkan anak kecil pun akan marah jika tahu sedang dibohongi orang tuanya jangan heran kalau pasangan gak percaya dan ingin pergi kalau kebesaan berbohong masih restar yang lagi dimana yang ya bentar ya lagi ada urusan sedikit atau yang jemput aku ya aduh maaf gue sibuk nih hari ini lagi dimana maaf lagi juga sih artinya hampir semua orang memiliki cara seperti itu antara laki-laki ataupun perempuannya lalu kalau udah bosan yaudah ninggalin biar dia jangan menyimpan rasa lagi tinggalin ngomong baik-baik tinggalin gak usah lo harus ngomong ditanya dimana lo mulai tipe-tipe walaupun lo masih cinta dia yaudah gak usah lagi cari yang lain kenapa lo harus cari yang lain dan berbohong ke yang utamanya ya kan jujur aja apa salahnya kita jujur yang aku pergi sama teman aku izin bentar yaudah ngomong aja ngomong baik-baik dia kan ya pasti saling mengerti satu sama lain ya guys ya jadi buat kalian jangan jangan sekali-sekali berbohong sama pacar kalian sebelum dia mencurigai kalian jujur-jujur aja walaupun dia tidak percaya kejujuran kita tapi itulah kenyataannya suatu saat dia akan percaya tapi kalau lo udah bohong terus lo mau terbalikan fakta dan kata-kata susah bro susah gak akan percaya lagi justru hubunganmu akan luntur-luntur dan hilang rusak eh kalau lo datang hanya untuk berbohong cus 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 lanjut lima terakhir buruknya komunikasi nah itu kan kalau suninim komunikasi lo mau ngomong apa cu diam-diam tiba-tiba muncul yang udah makan belum atau cuma WA yang udah makan belum udah tidur belum ingat tidurnya aja kesehatan artinya dia sudah mulai longgar menghubungimu berarti itu sudah tanda tanya dalam dalam sebuah hubungan kalau cuma one by one itu enak walaupun satu sama lain tidak saling memberi kabar tetapi sudah ada keyakinan nah itu berbagus daripada lo setiap hari lo berikan kabar tiba-tiba lo sekontak itu bahaya guys sangat bahaya berkata sembarangan kasar tachimaki mudah menuduh mengancam pasangan dan misalnya adalah contoh komunikasi yang sangat buruk dalam hubungan ketika gak ada perubahan kelemahan hubungan pun tinggal kenangan lo kalau kelemahan gak saling menghubungi awalnya baru jadian mantap yang udah makan belum yang ingat makan ya yang bentar jalan ya oke guys tapi kalau sudah mulai loss kontak ada sudah titik koma cinta ini dari hati jadi jika anda mencintai seseorang itu hanya cuman karena nafsu kecurigaan itu akan meningkat tetapi kalau anda mencintainya dengan hati yang tulus itu pasti ada cinta sejati kalau lo memiliki cinta sejati dia gak akan bakalan loss kontak sama lo gak bakalan paling lo akan melihat sesuatu yang lebih indah dan bahagia ke depannya setiap detik demi detik lo akan melihat lo akan merasakan sebuah keindahan dalam hati keceriaan dan kebahagiaan itu rata cinta sejati tapi lo hanya dalam hati curiga mulu telpon gak muncul sesuatu kata-kata maki kata-kata ancaman buat pesanan lo untuk apa kalau lo gak kalau lo udah gak sayang udah cus bereskan selesaikan biar masing-masing menjalani ruang hidupnya yang tenang jangan sampai lo kalau lo udah gak cinta lo memberikan harapan yang palsu lo mencintai dia tetapi lo menyayangi orang lain atau lo menyayangi dia lo mencintai lagi orang lain cus 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 jika memiliki awal yang kurang baik atau surah di tengah jalan tapi ingin memperbaiki pasti bagus jika anda di tengah dari awal yang buruk tetapi di tengah jalan anda ingin memperbaiki pasti bagus semua itu kembali pada pribadi kita pasangan kita mau berubah dan kita harus berubah harus punya prinsip kita harus berubah dan dia juga harus bisa berubah pasangan kita juga harus bisa berubah harus punya komitmen dalam sesuatu hubungan karena tidak memiliki komitmen akan terjadi 5 hal yang demikian jika anda tidak mencintai saya udah ngomong baik-baik sama saya cus atau saya tidak mencintai anda yaudah ngomong baik-baik cus terserah lo menerima atau enggak itu adalah sakit yang terakhir daripada lo mencintai dia pelan-pelan memberikan sakit yang pelan-pelan susah bro paham gimana guys kalian setuju silahkan berikan komentar di bawah oke guys kalian udah nonton sampai akhir terima kasih banyak untuk kalian semuanya thank you for watching dan support terus channel ini jangan lupa kalian subscribe komen like jika kalian suka silahkan di share dan sampai jumpa di video berikutnya mohon maaf atas kata-kata yang sudah saya ucapkan tidak seharusnya tetapi itu yang mungkin seharusnya oke guys see you next time see you next video peace selamat menikmati terima kasih